Halo teman-teman, selamat datang kembali Juga prediction ataupun ramalan-ramalan kan? Ini sangat viral di Indonesia pada saat ini Video naftar popular Ramalan terbukti Mbak Yo dan Roy Prediksi apa yang terjadi di tahun 2021 Hari ini saya membuat video di dalam kenderaan Jadi mungkin sound dia tidak berapa oke Nah ini peramal Yang lebih mengerikan di tahun ini Mau tahu seperti apa? Simak video berikut ini Di tahun 2021 Peramal terkenal Mbak Yo meramalkan Akan banyak terjadi bencana alam Mulai dari gunung yang erupsi Yang pada akhirnya akan meletus di awal tahun ini Diramalkan akan ada beberapa orang di beberapa tempat Yang tak akan mampu terselamatkan Karena asap yang dihasilkan Diletusan gunung merapi itu Yang sangat tebal Tak hanya satu Sebuah gunung yang selama ini diduga Sudah tidak aktif Di tempat yang berbeda Akan mengeluarkan erupsi Beberapa tempat wisata Salah satunya berinisial B Juga akan bermasalah Terkait adanya gempa dan erupsi Lalu Ada perpindahan air laut ke daerah secara berskala Perpindahan air laut guys Mulai dari kecil Sedang Hingga tinggi Dan pada skala sedang Perpindahan air laut itu Akan dibarengi dengan gempa Bukan untuk menakut-nakuti Namun pemilik nama asli Eis Juwarya Johana ini Meminta untuk para warga yang tinggal di pesisir Agar waspada Termasuk rumah-rumah mewah Yang sudah diupayakan dibangun Agar tidak berdampak banjir Akan tetap terkena banjir juga Karena air Tak hanya datang dari hujan Namun air juga keluar dari pori-pori tanah Lutupan-lutupan seperti lumpur lapindo Diramalkan juga akan terjadi di beberapa tempat Namun tahun ini akan muncul yang lebih besar Dan menghebohkan Fenomena langit seperti terbelah Dengan warna yang sangat aneh Juga akan muncul di beberapa titik Dengan bentuk yang sama Bukan hanya Mbak Yu Para normal Roy Kiyoshi Juga membagikan vision dan penglihatan batinnya Bahwa tahun ini akan banyak diwarnai dengan gejutan Dan berbagai bencana alam Mulai dari banjir besar Dan lumpur pekat yang ia lihat Dalam mimpinya berkali-kali Yang membuatnya tiap kali terbangun Akan membuatnya susak nafas Mirip dengan tsunami dengan warna air gelap Dengan ketinggian yang sangat tinggi Yang menyebabkan gelombang Baik Ada sesuatu dalam dirinci Yang hanya ada pada urak Bang besar Mari kita berdoa semoga tidak terjadi ya Bok Gengs Masih sebagai bagian dari bencana alam Corona dalam ramalan Bak Yu tidak akan berhenti Namun akan menjadi bagian dari perubahan Peradaban manusia Seperti kembali ke jaman dulu Tiap rumah akan menyediakan air di depan rumah masing-masing Sebaliknya pemilik nama asli Roy Kurniawan dalam visionnya Justru melihat bahwa angka kematian yang ditimbulkan virus Corona ini Akan berangsur berkurang tiap bulannya Namun Akan ada muncul virus baru yang lebih ganas lagi Ih, beri banget ya Virus baru itu seperti apa Dan menurut saya Lebih aneh gitu Lalu di dunia selebriti tanah air Juga akan diwarnai pemberitaan artis perempuan yang sangat dikenal kebel hukum Namun justru Terkena kasus hukum di luar dugaannya Karena dianggap sepeleh Dan justru itu yang membuatnya harus dipenjara Hingga Akan terbongkar siapa yang berada di belakangnya selama ini Ada juga pelawak senior yang dalam namanya mengandung huruf O Diramalkan akan meninggal tahun ini Dan satu artis muda yang sangat dipuja anak muda saat ini Akan meninggal karena overdosis Lalu Ada satu keluarga artis yang dikenal menjalin persahabatan Namun ternyata yang mereka lakukan Adalah transaksi narkoba Dan akan merebak kemana-mana Dan akan tertangkap di daerah Jakarta Kemudian ada juga artis berinisial V atau V yang akan menikah dengan seorang janda Hmm Dan akan ada juga artis perempuan baru yang langsung mendobrak dunia musik Dan juga ada satu artis pria berinisial T Yang seakan baru turun dari langit Tampak sangat instan kehadirannya Namun mampu menyingkirkan sayangan-sayangan artis lama Karena langsung booming Ryo Kiyoshi sendiri mendapatkan vision mengenai seorang public figure yang akan bunuh diri Lalu akan ada pasangan artis yang selama ini dikenal adem ayem Namun akan berujung dengan perceraian Namun ada juga artis Indonesia yang booming Dan pada akhirnya go international Wow Dan meskipun dunia pertelevisian saat ini dianggap sepi Akibat penonton lebih milih Youtube Namun karena kreativitas anak muda Pada akhirnya Akan muncul beberapa tayangan TV yang booming loh Salah satunya sinetron yang membuat banyak orang akan kembali nonton TV Karena sepertinya orang akan bosan pada perang konten di Youtube Terutama yang dilakukan beberapa public figure Yang melakukan apa aja demi konten Termasuk berantem dan pernikahan settingan Mencinta sinetron pasti senang nih Hehehe Lawak Sudah senior Ada grup O nya Oke selanjutnya ada prediksi untuk kasus hukum yang akan terjadi di Indonesia Ryo Kyoshi meramalkan Akan banyak terjadi kasus cybercrime Dan masalah hukum yang merangkat dari sosial media Kemudian akan ada kasus pembunuhan sadis Meski dalam penglihatan batin Ryo Tidak tampak siapa yang menjadi pelaku dan korbannya Yang ia lihat hanya ada darah segar, pistol, dan barang Kasus prostitusi online juga akan terkuat kelengkap siapa mucikari dan pelakunya yang terdiri dari beberapa orang Menurut Mbak Yu, kasus ini juga akan melibatkan beberapa selebriti yang berinisial T, I, dan O Kemudian kasus gay juga akan berlanjut ke meja hijau Maratnya prostitusi online pada tahun 2021 nantinya Akibat banyak orang yang kesulitan mencari uang Sehingga mencari cara yang instan Termasuk dengan berjualan narkoba serta penjarahan Lalu isu LGBT akan menyeruak Karena berkat sosial media yang masif Banyak orang yang cenderung berani menjadi dirinya sendiri Dan cuek pada kata masyarakat Mereka akan mulai buka-bukaan mengenai orientasi seksual dan identitas gender mereka Serta berhenti mengenakan topeng Selain itu tahun ini juga akan diramaikan dengan berbagai berita kasus poligami Dua amit amit Aduh Poligami guys Amit ya Amit ya Tak hanya dunia celebritas Ryo Kiyoshi juga meramalkan dunia politik Dimana seorang politisi yang selama ini dikenal santun dan baik Namun tahun ini akan tersangkut skandal besar Bayo juga menambahkan bahwa akan ada kasus politik Yang melibatkan kasus pembunuhan berencana Namun terkesan kalau politisi ini meninggal karena sakit Tokoh politik ini sangat terkenal Dan kasusnya akan melebar Hingga melibatkan keluarganya Dan akan terungkap pula siapa dalang dari kasus pembunuhannya Ada juga kasus politik yang seakan diselamat Musibah yang akan menipa Indonesia tidak berakhir sampai disitu Sebab diramalkan pula akan terjadi kasus selediakan bom dan munculnya isu teroris Menyusul bayangan akan ada kecelakaan kereta api yang bertabrakan Dan memakan banyak korban Terus ada kebakaran hebat pada sebuah kapal Yang didalamnya ada salah satu toko hebat Dan yang terakhir ada insiden pesawat dari dua maskapai Yang logonya mengandung warna merah dan biru Namun yang akan memakan korban jiwa Adalah maskapai yang mengandung warna merah Oke So Apa yang saya boleh cakap disini Itu Adalah ramalan-ramalan Daripada Mbak Yo dan juga Riyoshi Ada yang benar-benar terjadi ya guys Dan Kita doakan Apa yang mereka ramalkan ini Mungkin ada juga yang percaya Ada yang 100 peratus peratus percaya Ada yang 75 peratus percaya Dan ada yang langsung tidak percaya Oke Bagi pendapat saya sendiri Ramalan ini kita tidak boleh percaya 100 peratus juga Sebab kita mempunyai Tuhan Dan kita percaya Tuhan itu sangat mengasihi kita So Satu Kita jangan terlalu panik Dan kita selalu berdoa Agar semua ramalan-ramalan yang tidak baik Tidak akan terjadi Yang paling penting disini Kita saling mendoakan Kita doakan seluruh dunia Agar Tidak terjadinya bencana Tidak terjadinya yang jahat-jahat Kita teruskan Saling Support dengan berdoa Dan juga membuat kebaikan di dunia ini So guys Cuma itu sahaja Reaction kita pada kali ini Semoga terhibur Dan semoga kita Terbuka minda kita Untuk Terus Berhati-hati Berjaga-jaga Agar Apapun yang kita lakukan dalam dunia ini Kita lakukan yang terbaik Karena dunia ini hanya sementara guys Jika kamu suka dengan video kali ini Guys Kamu boleh like Share dan subscribe channel kita Okay The next content Kamu boleh comment Banyak-banyak Beruangan Okay so Salam dari Malaysia Sahabat Untuk semua warga Indonesia Dan juga sahabat-sahabat Yang lain yang telah subscribe Di Malaysia Dan juga Di seluruh dunia Okay Indonesia Jangan kamu takut Sebab Itu baru ramalan So Kita Teruskan Pray For Indonesia Pray for Malaysia And pray for Seluruh dunia Okay Jadi Kita berjumpa lagi di video akan datang Bye Terima kasih 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 Terima kasih